Halo sobat seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Deiter Kembali kita ngobrolin lagi tentang puisi Kali ini kita akan ngomongin tentang Apa yang harus kita lakukan ketika bingung mau nulis apa Saat kita akan menulis puisi Nah, kalau bingung mau nulis apa, coba Kalau saya sih, hal pertama yang saya lakukan ketika saya bingung mau nulis apa Udah saya tungguin gitu, saya tungguin menulis apa Terus saya cari berita-berita Atau saya ini, saya sudah di depan monitor Atau di depan kertas kosong Bingung mau ngapain aja Udah lah, saya tinggal tidur Itu langkah yang pertama Yang pertama ini jujur ya Yang pertama akan saya tinggal tidur Saya nggak akan menulis Saya tinggal tidur Saya tinggal pergi melakukan kegiatan yang lain Ya, orang nggak bisa nulis mau gimana Bingung mau ngapain Sudah, itu langkah pertama Saran saya udah tinggalkan tidur Nggak usah nulis puisi Itu yang pertama Lalu kedua apa? Jangan tidur terus-terusan Jangan ditinggalin seterusnya Yang kedua adalah Dengarkan radio Setelah mau dengerin apa Dengerin berita Dengerin lagu Dengerin Penyiar radio Ngomongnya Apa Setelah Pokoknya dengerin radio Untuk Memancing Datangnya Ide Saat kita ingin menulis apa Jadi kan bingung itu Biasanya kita bingung menulis apa Nah itu bisa tuh Kalau kita dengerin radio Kadang-kadang kan Cerutukan-cerutukan Penyiar radio itu Menginspirasi kita Untuk menulis hal tersebut Nah itu Itu bisa kita manfaatkan Itu kita bisa gunakan Untuk menjadi bahan kita Menulis puisi Itu Yang kedua Yang ketiga apa Yang ketiga Teman-teman bisa baca koran Bisa baca majalah Bisa baca Apapun Yang ada di dekat kalian Misalnya di dekat kalian ada Ada Sepanduk Baca aja sepanduk Di dekat kalian ada Sobekan kertas gorengan Bukus gorengan gitu maksudnya Baca Baca aja Jadi Coba Baca Apapun Yang bisa kalian baca Iklan pun bisa Kamu lihat Ada iklan ditempel di dinding Di tiang listrik Baliho-baliho Itu baca aja Baca itu Mungkin itu bisa menjadi Salah satu Terkadang Itu menjadi inspirasi kita Untuk menulis Apa Misalnya gini Kamu melihat Banyak tempelan Iklan Sedot WC Di Tiang listrik Kamu kan bisa ngomongin Banyak hal Misalkan Kamu bisa pikirkan Ini gimana Kapan orang masangnya Tahu-tahu udah ada Kita sedih melihat Banyak Banyak Stiker-stiker di tiang listrik Yang sudah WC gitu kan Dan kita kan Saya sih gak tau Kalo saya sih Belum pernah ketemu Orang yang nempel itu Di tiang listrik Saya belum pernah ketemu Tapi ada kan Saya pikir Itu kapan dia nempelinnya Terus kata-katanya juga kan Bisa dijadikan Bahan inspirasi kan gitu Itu baca aja Baca apapun yang ada sekitarmu Ini yang keempat Eh yang keempat nih Kempat ya Yang keempat Kempat itu kita bisa Setel TV Untuk nonton berita Atau untuk nonton Acara apa yang ada disitu Dalam upaya kita Untuk mencari informasi Untuk mencari berita Untuk mencari hal-hal Yang ingin kita bicarakan Hal-hal yang ingin kita tulis Bisa tuh Kita nonton berita Di TV Atau kita mau nonton berita Di Youtube Juga bisa Misalnya kita ingin berita Tentang suatu peristiwa tertentu Di tahun tertentu Kan bisa kita cari Itu bisa kita gunakan Lalu yang kelima apa ya Yang kelima adalah Kita dengan mendengarkan musik Boleh musik favorit kita Boleh juga musik baru Yang kita tidak tahu Kita ingin mengenal musik tertentu Misalnya kita biasa dengerin musik jazz Misalnya Terus kita mau coba dengerin musik rock Boleh-boleh saja Mungkin itu akan bisa Menginspirasi kita Untuk menuliskan sesuatu hal Misalnya berbeda sekali kan Aliran rock sama jazz gitu kan Mulai dari ritmenya Mulai dari fashionnya Kan itu berbeda semua kan Itu mungkin bisa menjadi bahan Untuk teman-teman nulis puisi Kalau kalian kenal Yang kenal teman-teman bisa nonton Film Film apa Film yang paling gak Yang happening Yang hari ini lagi Ramai dibicarakan Atau juga kita bisa nonton Film-film yang Sudah lama ketinggalan Tapi kita belum nonton Boleh Atau Kita nonton film-film yang Paling gak Kita tertarik untuk nontonnya lah Sehingga kita bisa merasakan Ingin mengambil sesuatu Dari film tersebut Begitu Lalu apa yang ketujuh Yang ketujuh adalah Cari teman ngobrol Cari teman diskusi Tentang Satu tema yang ingin kamu ketahui Misalnya kamu punya teman nih Yang hobi Nonton basket Dan kamu ingin tahu Tentang dunia basket Cobalah ngobrol sama dia Atau ini ada teman yang Sardiana Lagi sedang kuliah Di sardiana hukum Dan kamu ingin tahu Tentang hukum Kamu bisa ngobrol dengan dia Atau kamu Ketemu punya teman yang Suka Melukis Kamu bisa juga tanya sama dia Bagaimana melukis Apa kendalanya Bagaimana memulainya Apa teori-teorinya Jadi aring-aringan saja gak apa-apa Nah itu Tujuh hal tersebut Bisa dijadikan Cara bagi teman-teman Yang sedang bingung Mau nulis apa Ya kan Karena meskipun Kalau udah bingung Mau nulis apa Meskipun kita punya laptop Kita punya pulpen Kita punya kertas Kalau tidak tahu Apa yang mau ditulis Ya gak ada yang bisa ditulis Begitu Jadi Teman-teman Gak usah Terlalu Bingung Karena banyak jalan Kita Untuk mendapatkan Inspirasi menulis Dan cara ampuh Buat saya sih Saya tidur Habis itu Saya suka Ada dapat Ide-ide Banyak hal Nah itu saja Di video ini Yang bisa saya informasikan Yang bisa saya bagi Mudah-mudahan Isinya bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Untuk menekan tombol Subscribe-nya Dan menyalakan loncengnya Untuk mendapatkan Video-video Dari saya selanjutnya Terima kasih Salam literasi Sampai jumpa